halo 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 proses penggantian gear primer dan sekunder disini guys dan disini yang punya motor ingin digantikan untuk gear primer dan sekunder nya disini yang pertama kita keluarkan oli dan disini kita siapkan untuk bahannya disini guys dan untuk gear ini biasanya kemakan dan yang sering diganti ini sebenarnya untuk rumah kopleng ini guys yang saya pegang besar ini disitu dia mempunyai karet untuk di belakang jadi biasanya untuk yang agak hemat diganti karetnya saja berhubung disini yang punya motor minta gantikan satu set jadi kita gantikan satu set disini guys yang kita pertama kita kerjakan untuk pelepasan ini adalah kita disini menggunakan NPEG elektrik agar mempermudah pelepasan di bagian baku pleng disini guys disini ada beberapa baut yang perlu kita lepas dan disini untuk kalian perhatikan saja disini kita menggunakan NPEG elektrik biar lebih cepat untuk proses pelepasan bagian komponennya ini guys oke jadi simak videonya sampai selesai agar dapat dimengerti dan untuk yang kurang paham silahkan bertanya di kolom komentar di bawah disini guys dan yang baru bergabung jangan lupa dibantu like dan di subscribe dan di share dan ditekan loncengnya juga agar dapat notifikasi dari video video terbaru kami disini guys dan kami juga semangat untuk membuat video-video yang lebih berkualitas dan lebih bermanfaat untuk kalian semua disini guys dan disini sudah lepas untuk bagian baknya tinggal kita ke proses pelepasan di bagian rumah kopleng dan dibaut bagian gearnya ini guys dan disini juga kocak untuk rumah koplengnya biasanya untuk penyakit seperti ini bunyi kasar di bagian bak dan kita tekan kopleng dia agak hilang suaranya disini guys untuk bagian sini dan disini kita gunakan kunci 10y untuk melepas di bagian baut per kopleng disini guys berhubung mata infek kita lagi dipakai jadi kita menggunakan manual saja guys sebenarnya kalau pakai infek tadi untuk proses pelepasannya ini ya cepat lah kalau kita manual ini agak lambat oke disini sudah longgar untuk baut tinggal kita lepas saja untuk bagian pernya disini guys dan untuk per disini ada tiga buah per untuk bagian penekan dan disini tinggal kita tarik saja untuk bagian rumah koplengnya disini guys atau tutup bagian kampus kopleng dan untuk bentuknya seperti ini dan untuk pelepasan ini kita perhatikan guys seperti dari pemasangan awal jadi untuk pelepasan itu kita harus perhatikan terlebih dahulu untuk bagian kampus kopleng dan plat kopleng ini ada tidak sama jadi jadi tidak boleh kebalik untuk proses pemasangan bagian kampus kopleng ini guys kalau ada kesalahan bagian ini nanti dia selip oke disini bautnya menggunakan dua-dua kita tahan seperti ini kalau untuk infek ini sangat mempermudah pengerjaan kita guys jadi sangat gampang untuk melepas bautnya ini guys oke disini perlahan kita tarik disini agak lengket untuk bagian rumah koplengnya guys kemungkinan ya agak cacat sedikit jadi seperti itulah dan ini sudah lepas dan disini perhatikan juga untuk di tengah ini setiap motor biasanya menggunakan rang seperti ini guys tetapi beda bentuk rang ini fungsinya agar dia menahan untuk bagian rumah kopleng ini sama karik drognya itu guys jadi kalau rang itu tidak dipasang biasanya dia tidak bisa ngopleng kalau ketinggalan biasanya kalau salah pasang kita jalankan biasanya dia langsung lompat untuk motornya guys itu fungsinya penetra dan disini kita lepas untuk bagian gear primer bagian depan disini menggunakan kunci 19 ini guys tinggal kita tarik saja disini dia menggunakan spi untuk dia tidak geser oke disini untuk bentuknya seperti ini jangan sampai terbalik untuk gear yang bagian depan tinggal kita goyang-goyang dan paskan saja untuk bagian sepinya guys oke sudah terpasang untuk gear bagian depan dan disini kita pasang ringnya terlebih dahulu dan baru bautnya guys jadi untuk proses pemasangan baut ini jangan dibiasakan kita menggunakan kunci langsung biasanya kalau kunci langsung itu guys kita kalau tidak hati-hati dia mereng menyebabkan drog jadi kalau bisa menggunakan tangan saja putar kalau sudah masuk baru pakai kunci kalau yang sudah ahli ya bisa mengira untuk pas atau tidak untuk bautnya guys oke disini untuk bagian rumah kopleng atau bagian karik dok sudah terpasang ringnya jangan lupa dan lanjut kita pasang untuk tangkupan kopleng bagian belakang disini guys kita paskan untuk ceginya kalau sudah pas baru kita dorong dan lanjut untuk bautnya jangan lupa dipasang ada ring juga guys oke lanjut kita pasang untuk bautnya menggunakan kunci dua-dua dan perhatikan jangan sampai kendor untuk baut bagian dalam mesin nih guys sebab untuk pembongkaran nanti agak susah kalau kita telah pasang dan disini untuk pemasangan lupa kopleng perhatikan untuk kampas kopleng besar pertama dan bagian plat besar pertama guys jadi untuk bagian plat ini kalau untuk kalian untuk kebalik nggak apa-apa itu guys kalau nggak terlalu pengaruh juga dan untuk kampas koplengnya agak tipis ini di bagian depan dan bagian platnya juga jangan sampai terbalik untuk plat kopleng ini guys oke disini lanjut kita pasang yang terakhir untuk hapus koplengnya nah dan untuk bagian tangkupan depan ini kalau kalian kurang paham ya lihat aja ini guys videonya jadi untuk pemasangan ini tidak langsung pas kalau tidak masuk kita putar-putar sampai tiga tiga kali mempaskan bagian lubang kalau sudah rapat baru kalian pasang untuk per koplengnya ini guys kalau masih renggang nanti koplengnya slip lias nggak bisa jalan oke disini sudah sudah selesai kita skip untuk videonya tadi terhenti dan baterai hpnya lowbat ini guys langsung ke finish saja guys untuk pemasangan bagian bak koplengnya bersama mekanik bang irpan disini guys jadi disini sudah selesai untuk pengerjaannya tinggal kita masukkan olinya guys dan mohon maaf untuk oli ini oli bekas saja guys soalnya motor ini oli nya lumayan bagus dan dan ngepas jadi kita buatkan oli yang ada aja guys nanti juga nyusul enak juga untuk penggantian oli yang penting untuk bagian dalam sudah beres dan joss disini guys oke disini lanjut ke proses pengetesan pengetesan oke disini untuk proses pengetesan sudah off jadi videonya cukup sampai selesai sekian dan terima terima kasih terima kasih